Dalam rangka mendukung program pengantasan stunting dan mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045, Balai Pompalopo mengadakan bimbingan teknis kadar keamanan pangan di Hotel Beach Palopo pada selasa 2 Juli 2024. Bimtek ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk tenaga kesehatan, ibu-ibu PKK, guru dan tokoh pemuda. Giat ini bertujuan membantu pemerintah kota Palopo dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di Kelurahan Pontap yang menjadi fokus utama program ini. Kepala Balai Pompalopo, Burham Sidobejo, menjelaskan bahwa para kader yang mengikuti Bimtek ini akan mendapatkan materi terkait keamanan pangan untuk rumah tangga, ritel, sekolah dan pangan siap saji. Kedernya terdiri dari, yang mengikuti ini kadernya terdiri dari ibu-ibu PKK, kemudian kader pemuda, ada juga kader kesehatan, kader yang berasal dari unsur guru. Jadi hari ini, para kader ini diberikan bimbingan teknis terkait dengan keamanan pangan, diantaranya adalah 5 kunci keamanan pangan bagi rumah tangga, bagi ritel, dan seterusnya. Nah setelah diberikan bimbingan teknis mengenai keamanan pangan, nanti kader inilah yang telah dibentuk hari ini, SK Kepala Kelurahan, kader inilah yang kemudian akan menyebabkan informasi keamanan pangan itu kepada komunitas-komunitas yang ada di kelurahannya. Jadi seperti menyampaikan pesan berantai tentang keamanan pangan. Burham menambahkan bahwa keamanan pangan sangat penting untuk mencegah stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai generasi emas Indonesia di tahun 2045. Kelurahan Pontap, Abdillah menyambut baik BIMTEK ini dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung program keamanan pangan di kelurahannya. Dia menjelaskan bahwa Kelurahan Pontap telah memiliki kader-kader dari berbagai bidang, seperti guru, tenaga kesehatan, ibu PKK, dan tokoh pemuda yang siap membantu dalam program ini. Kelurahan Pontap dipilih sebagai fokus program ini karena memiliki beberapa kriteria, salah satunya adalah masih terdapat angka stunting yang tinggi. Diharapkan dengan kegiatan ini, angka stunting di Kelurahan Pontap dapat menurun dan masyarakat dapat terhindar dari konsumsi pangan yang berbahaya. Alfian Talham mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!